Penjabat Ketua Tim Penggerak PKK Aceh, Ayu Marzuki, menyebutkan ada tiga hal faktor penting yang menjadi stimulus penurunan stunting pada anak, yaitu pola asuh, pola makan, dan akses sanitasi dasar yang bagus. Hal itu disampaikan Ayu dalam peningkatan kapasitas kader PKK terkait parenting yang berlangsung di kantor Gici, Gampung, Lampulo pada Rabu 25 Januari 2023. Ayu menjelaskan stunting adalah sebuah kondisi gangguan gizi kronis pada anak yang mengakibatkan gagal tumbuh kembang sehingga membuat anak menjadi lebih pendek dari anak lainnya. Juga akan berdampak pada pertumbuhan intelijensi anak yang juga ikut terhambat. Untuk mencegah atau menanggulangi stunting pada anak harus dilakukan intervensi. Upaya intervensi penjagaan stunting pada remaja putri yaitu pemberian tablet tambah darah, mingguan bagi remaja putri dari usia sekolah mulai SMP dan SMP Masa Darajat, serta juga dibarengi dengan dorongan aktivitas fisik dan konsumsi makanan bergizi yang seimbang. Ya, remaja harus sadar bahwa mereka adalah calon orang tua. Terutama remaja putri harus tahu bahwa mereka perlu sekali beratnya besi. Berat besi di sekolah diberikan untuk anak remaja putri dari 14 tahun sampai 18 tahun. Kalau misalnya di sekolah mereka saat pemberian itu tidak hadir, bisa minta ke posyari setempat atau di fasilitas kesehatan. Terus kemudian mereka harus melek informasi anak-anak remaja kita sudah pegang HP, tentunya diharapkan remaja sadar akan pentingnya informasi terkait kesehatan dirinya sebagai teman ibu dan kesiapan mentalnya dan kesiapan fisiknya sebagai calon orang tua. Kemudian intervensi pada ibu hamil mulai dilakukan dari pemberian TTD, pemeriksaan kehamilan rutin, pemberian makanan tambahan pada ibu hamil, dan juga pemantauan perkembangan janin secara berkala. Selain itu, intervensi pada seribu hari pertama kelahiran, yaitu dengan pemberian asupan ASI eksklusif bagi bayi 0 hingga 6 bulan. Kemudian pada anak usia 6 hingga 24 bulan, dilanjutkan dengan pemberian makanan tambahan yang tinggi protein hewani. Namun demikian, Ayu menegaskan semua intervensi tidak hanya menjadi beban kaum perempuan atau ibu saja, tapi juga harus ada dukungan dan juga kerja sama para bapak dan suami agar stunting dapat dicegah sedini mungkin. Jadi ada tiga hal utama yang bertengaruh ke stunting, yaitu yang pertama pola asup, yang kedua pola makan, yang ketiga adalah sanitasi. Jadi peran utama orang tua di tiga hal dasar ini sangat penting, terutama pola asup yang kita bahas tadi. Jadi di dalam rumah tidak boleh ada kekerasan, kemudian di dalam rumah harus ada keperlibatan bapak, terutama untuk mensupport, supaya anaknya tidak stunting. Yang pertama, fungsi ayah untuk mencari nafkah, memenuhi kebutuhan gisi keluarga, terutama untuk ibu hamil dan anak, terus kemudian untuk support ayah dalam hal kasih sayang, dan juga keladan orang tua, karena anak-anak melihat pola itu, pola asup orang buat anak-anak adalah penirukan hebat. Terima kasih.